Hai kembali lagi di dongkrak botol channel kali ini dongkrak botol akan berbagi ilmu tentang cara pengecekan kebocoran AC nah kali ini guys trobelnya AC nya tidak dingin makanya kita akan coba melakukan pengecekan terhadap kebocoran freon biasanya kalau AC tidak dingin dipastikan ada kebocoran pada sistem AC nya nah pertama-tama kita konek selang yang berwarna merah ini ke bagian low pressure yang berada di kompresor AC nya kemudian kita isi AC nya dengan freon dengan posisi tabung freon tegak guys jangan lupa kita buka tabung penop freon nya untuk mengisi freon ke sistem AC nya pastikan dalam mengisi freon engine dalam posisi running dan kita tunggu sampai freon ini ini terisi dengan penuh kemudian kita akan cek di bagian mana terjadi kebocoran freon selamat menikmati 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 Москв Tata Terima kasih. Terima kasih. Berarti dari situlah kebocoran freon terjadi yang menyebabkan AC menjadi tidak dingin. Ini kan jalan. Sini, guys. Mari kita lihat selang host high pressure-nya. Nah, dari sinilah dia timbul gelembung-gelembung udara, guys. Menandakan selang ini bocor. Sehingga freon yang masuk ke dalam sistem AC ini keluar melalui host-host ini dan menyebabkan AC menjadi tidak dingin. Jadi, satu trouble sudah ditemukan. Kita pastikan lagi selang-selang yang lain tidak ada kebocoran. Demikian, guys, cara pengecekan kebocoran di AC. Jadi, untuk video selanjutnya, kita akan mengganti selang high pressure dan cara pengisian freon-nya. Ditunggu untuk video selanjutnya, guys. Terima kasih. Salam donkrak botol. Kalau yang selang-selang ini, guys? Kalau yang satu lagi aman. Aman ya? Tidak ya? Jarang emang bocor. Soalnya kan ini kan yang low. Itu yang low ya? High pressure-nya ini ya.